Tribun Doros Arak-Arakan pada U7 Dulung mengawali kegiatan pawai budaya yang berlangsung pada hari Sabtu 5 Oktober 2024. Masih dalam rangkaian Iraw Tengkayu sekaligus H.U.T. Tarakan. Tampak kepada U7 Dulung yang menjadi simbol kas perayaan Iraw Tengkayu berada paling depan memimpin jalannya pawai siang hingga sore kemarin. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia silahkan untuk laporan dekatnya. Ya baik rekan Tribunas bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara benar kegiatan arak-arakan Padaw U7 Dulung dilaksanakan di Kota Tarakan. Tepatnya pada hari Sabtu 15 Oktober 2024 kemarin kegiatan dilaksanakan siang sampai dengan sore hingga malam hari. Ada pun peserta yang ikut dalam kegiatan sendiri diperkirakan mencapai tembus 12.000 peserta dan bukan 10.000 peserta sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan. Kemudian arak-arakan Padaw U7 Dulung ini dalam rangka memperingati juga dan bagian dari rangkaian Iraw Tengkayu dan memperingati hari ulang tahun Kota Tarakan. Sebagaimana diketahui bahwa Padaw U7 Dulung adalah salah satu simbol atau kekasannya dari suku tidung di Kota Tarakan yang digunakan sebagai alat transportasi di zaman kerajaan zaman dahulu. Lalu kemudian hari ini juga menjadi puncak dari pelarungan dari Padaw U7 Dulung atau Perahu U7 Dulung tersebut dan dilaksanakan nanti sore sekitar pukul 16.30 Wita di Kelurahan Pantai Amal, tepatnya di pesisir Pantai Amal, Kota Tarakan. Hari ini juga tentunya cukup banyak masyarakat yang akan datang ke lokasi untuk menyaksikan dan terlebih dahulu diawali dengan tarian-tarian. Lalu kemudian kami juga menguancarai dari pihak Pemerintah Kota Tarakan, Bapak Zainudin menambahkan bahwa arak-arakan Padaw U7 Dulung ini dilaksanakan sehari sebelum pelarungan, namun dalam perkembangannya berkembang juga dengan adanya kegiatan pawai yang menampilkan sepeda hias, kendaraan hias, dan lain-lainnya. Nah, perkembangan budaya ini juga tentunya akan terus berinovasi dan juga mengharapkan ada masukan dari masyarakat untuk di pelaksanaan pawai budaya di tahun yang akan mendatang. Lalu kemudian dari Bapak Wahyu Nur Rahman juga kami sempat wawancarai oleh Bapak Wahyu Nur Rahman, guru salah seorang perwakilan peserta, di mana peserta dari pawai ini juga terdiri dari kategori pejalan kaki dan juga kategori kendaraan hias. Dari kategori kendaraan hias dan pejalan kaki, salah satunya Bapak Wahyu dari guru SMP Negeri Empat Tarakan mengungkapkan bahwa untuk kegiatan pawai ini dari SMP Negeri Empat ikut turut serta karena memang dalam rangka mengenalkan budaya di kota Tarakan, budaya khasnya kota Tarakan di tengah arus modernisasi saat ini. Sehingga ia memilih agar siswa bisa lebih teredukasi, mengenal budaya lokalnya Tarakan di mana ada suku Tidung, dan juga mereka membawa miniatur pada U7 Dulung untuk diarak ikut dalam kegiatan pawai. Lalu kemudian juga kami berhasil mewawancarai juga peserta dari perwakilan pihak SD, ya ini SDN 005 ada langsung kepala sekolahnya Bapak, ada Bapak Prayudi yang mengakui bahwa untuk di momen pawai ini yang ikut dilombakan adalah menghadirkan nuansa pernikahan khas dari Tidung, juga dari Dayak, dan semua dalam rangka tujuannya satu dengan adanya nuansa pernikahan yang dihadirkan di momen pawai ini untuk mengingatkan kembali, memperkenalkan kembali, bagaimana budaya dan adat Tidung yang ada di kota Tarakan, khususnya dari sisi pagelaran pernikahan. Demikian rekan saya melaporkan dari kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin hampir lebih 12 ribu perjalanan yang terkait dari kami, untuk mobil itu 142, sisanya yang terkait dari kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Dan juga ada di kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Dan juga ada di kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Ada berapa? Ada berapa tiba untuk pejalan kaki ini Pak? Jalan kaki ini hampir 86 ribu. Kalau yang kendaraan nih ya? 142 ribu perjalan kaki. Kalau dia bawa satu kendaraan, kalau dia bawa, nambah lagi. Ini hari ini saya lihat ada miniatur Padaw tujuludulum. Boleh disampaikan alasannya, Bang? Alasannya, kami selaku guru ingin memberikan edukasi terhadap siswa-siswa agar mencintai budaya lokal, serta ikut, serta dalam menjaga budaya tersebut. Karena kita melihat dengan arus modernisasi, kebanyakan anak muda itu sudah mulai melupakan. Jadi saya selaku guru beserta kawan-kawan ingin meneluarkan edukasi tersebut. Ini dari SD mana, Bang? Perwakilan? Ini dari SMP Negeri Empat Tarakan. SMP Empat Tarakan, ya? Alasan miniatur dibuat apa? Alasan miniatur dibuat agar mereka bisa melihat dan belajar, membuat konstruksi bagaimana membuat Padaw tujululung, serta belajar dengan filosofi Padaw tujululung. Makna Padaw tujululung sendiri apa sih, Bang? Yang diketahui? Yang saya ketahui, Padaw tujululung, kenapa dia di depannya ada tujuh, karena itu menggambarkan hari. Ada berapa banyak ini? Ada berapa banyak, Bang? Kalau untuk pesertanya? Nah, yaitu Padaw tujululung, Padaw tujululung. Jadi semua ini didampingi oleh Padaw tujululung. Jadi nuansa kita, Hidung dan Dayak. Yang di atas ini, pengantin hidung. Itu sampai sekarang masih dilestarikan budaya? Masih, masih dilestarikan. Di Kalimantan Utara sendiri? Di Kalimantan Utara, iya. Kalau untuk persiapan berapa lama, Pak? Disiapkan semua ini. Kita persiapannya satu minggu. Dari mana saja ini diambil anak-anak? Betul, kalau untuk kita semua ini adalah anak-anak dari SDN 005, kamu satu skip, tambah dari kelas 4, 5, 6. Dan guru-guru terlibat semua. Mengapa memilih tema tadi yang berbeda? Karena nuansa kita disini kan pawai budaya. Perayaan tirau. Jadi kita ambil nuansa ini. Dan pul juga semua pakaian-pakaian ini kita yang desain. Semuanya? Berapa lama, Pak, didesain pakaiannya? Itu tadi, satu minggu. Satu minggu? Jadi kita kerja siang malam. Oh, kerja rodi, ya? Kita ada dokumentasinya. Jadi semua guru-guru terlibat. Harapannya dengan kebudayaan ini apa, Pak? Semoga masalah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.